Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya A.O. Malaysia memutuskan untuk menghentikan operasional helikopter Skiroski SH-3 Alasannya suku cadang mahal dan susah serta rawan keselamatan Helikopter ini telah berusia 50 tahun Jika A.O. Malaysia memiliki uang untuk memilih suku cadangnya Itu pun perlu waktu antara 9 dan 18 bulan untuk bisa mendapatkannya Selain itu, TUDM memiliki rencana untuk mengganti helikopter ini Tapi masih tahap diskusi Kata kepala TUDM Jenderal Akbar Abdul Samad di sebuah pengarahan media khusus Malaysia kemarin Akbal mengatakan bahwa sejauh ini beberapa jenis helikopter telah diidentifikasi untuk diganti Diminta untuk mengomentari tanggaran TUDM yang makin seret Akbal mengatakan alokasi dana untuk TUDM saat ini berada pada tingkat nyaman Saat ini TUDM memprioritaskan pengeluaran yang bijaksana Dan meminimalkan acara hiburan yang dianggap tidak perlu Katanya Helikopter jenis ini telah mengalami beberapa kecelakaan termasuk kecelakaan Tanah Longsor Sejak tahun 1991 Beberapa dari mereka jatuh pada tahun 2010 di Sintok Kedah Pada 2016 di Tawau Sabah dan Butterwood Penang pada tahun yang sama Sementara peristiwa terbaru helikopter Nuri melakukan pendaratan darurat pada Agustus 2019 Di Camp Kupir Aror Star Sekian Mualaikum warahmatullahi wabarakatuh